Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya jadi di video kali ini ini adalah bentuk prakteknya dari resep herbal TBC yang kedua yang di video sebelumnya adalah secara alisan dan tulisan saya share resepnya kalau sekarang saya akan langsung praktek biar teman-teman punya gambaran lebih jelas gimana sih cara bikinnya bagi yang belum nonton video yang sebelumnya ini saya kasih sedikit cuplikan untuk khusus yang resepnya karena di video sebelumnya banyak sekali isinya ada treatment, pola makan lebih ke pola makan penderita TBC gitu sih ini dia video untuk resep yang sebelumnya cara membuatnya kunyit, temulawak jahe merah diparut lalu dimasukkan bersama asam jawa ke dalam panci berisi 500 cc air jadi bahan-bahan rimpangnya kunyit, temulawak, jahe merah diparut dulu terus dimasukkan bersama asam jawa ke dalam panci habis itu panaskan tunggu 2 menit saja ketika air sudah mendidih matikan kompor terus tuang ramuan ke dalam gelas kaca tunggu hingga hangat lalu masukkan jeruk nipis atau lemon dan tambahkan madu minum selagi hangat gimana agak ribet gak kalau saya hanya menjelaskan seperti ini tanpa mempraktekannya mungkin lain kali harus dipraktekan ya bahan yang harus dipersiapkan pertama adalah kunyit ini saya pakai 3 buah kunyit untuk ukurannya nanti saya jelaskan ya ini bahan-bahannya dulu terus selanjutnya pakai jeruk nipis jeruk nipisnya cukup 1 butir atau teman-teman bisa ganti dengan lemon lemonnya kalau pakai lemon pakai cukup setengah aja tapi kali ini saya pakai jeruk nipis aja jadi lemonnya saya singkirin ya terus bahan yang selanjutnya adalah temulawak 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 disini yang dipakai sedikit aja sih sebenarnya cuman saya ini nemunya yang besar jadi ya gak apa-apalah terus selanjutnya ada si lucu mungil kayak dinosaurus ya ini adalah jahe merah jahe merah bukan binatang ini jahe merah terus juga ada asem jawa asem jawa ini kita nanti bisa boleh larutkan dulu di air atau langsung juga gak masalah dan yang penting lagi seperti biasa adalah madu madu murni oh ya teman-teman ternyata belum bahan terakhir karena kita masih perlu air airnya sebanyak 500 cc atau mili oke sekarang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menyingkirkan dulu barang-barang yang dipakai nanti jadi kita sisakan rempah rimpangnya dulu ini ada temulawak kunyit dan jahe merahnya nah ini sesuai dengan anjuran dari dokter Zaidul Akbar mengenai ukuran kita sediakan tiga buah kunyit dengan ukuran panjang 3 cm dan diameternya kurang lebih 2 cm atau kalau mau ditimbang bisa untuk ukuran tiga buah kunyit itu sekitar 50 gram kalau ditimbang setelah kunyitnya diukur sesuai dengan anjuran dokter Zaidul Akbar ini langsung kita kupas kita bersihkan semuanya sebenarnya kalau misalnya pakai kunyit yang agak gede mungkin bisa dengan maksudnya kalau misalnya tidak ada timbangan bisa diukur yang penting ukurannya itu 9 cm untuk panjang dan diameternya kurang lebih 2 cm gitu kali ya setelah kunyitnya selesai kita eksekusi si temulawaknya temulawak disini yang dipakai satu ruas yang panjangnya kurang lebih 2 cm saya pakai kira-kira yang 2 cm seginian ya ini juga sama dibersihkan sama seperti kunyit terus ke dinosaurusnya maksudnya jahe merah jahe merah juga satu ruas yang panjangnya kurang lebih juga 2 cm sama kita bisa kepas atau dikerik pakai pisau atau sendok juga cukup kalau jahe ini setelah semua dikupas kita cuci aja langsung ya ini setelah kita cuci terus kita siapkan aja alat parutannya parutan disini seperti biasa yang saya pakai adalah parutan keju yang memang sudah jadi langganan untuk marut kunyit biasanya saya marut kunyit atau rimpang apapun pakai parut ini karena lebih gampang juga dan memang sudah ada bekas kuning ke orange orang 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 apa sih pokoknya ada bekas kunyit disitu ya jadi ketiga bahan tersebut kita parut semuanya si kunyit temulawak dan jahenya terus biasanya ada yang nanya nih boleh gak diiris iris aja kak insyaallah sih boleh tapi kita parut itu agar lebih biasanya kalau urusan dari segi rasa aja udah lebih strong daripada yang diiris dan mungkin lebih maksimal ya kandungan yang ada di dalam rimpang tersebut kalau diparut menurut saya begitu ini setelah kita parut semuanya agak lumayan pegel sih karena sekecil itu rempah-rempahnya terus kalau udah langsung aja kita siapkan pancinya untuk merebus ini kita masukkan aja semua bahannya terus juga apa namanya kita masukkan si asam jawanya asam jawanya boleh dilarutkan dulu atau langsung seperti ini langsung maksudnya dari bungkus plastik langsung dimasukkan juga enggak masalah yang penting kita rebus bersama dengan rempah-rempahnya yang tadi kita parut itu terus kita tambahkan airnya yang 500 cc tadi semuanya aja kita tambahkan ya kita sok kabeh lalu siap untuk direbus rebus rebusnya jangan lama-lama ini cukup sampai mendidih aja kurang lebih 2 menit dan ini dia setelah mendidih asapnya masih wow terus kita tuangkan ke dalam gelas yang besar ya karena 500 cc tadi terus juga jangan lupa seampas-ampasnya kalau saya masukin biar maksimal ini kita tunggu sampai hangat baru nanti si jeruk nipis yang udah saya peras tadi waktu sambil merebus air saya saya juga memeras jeruk kita masukkan bersama dengan madu madunya 2 sendok makan ya musik 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 kita tuang aja si jeniper ini setelah tadi kurang lebih 30 menit saya apa namanya nunggu terus juga 2 sendok makan madunya kita masukkan ini dikonsumsinya cukup sekali sehari bisa selang seling dengan resep yang pernah saya share sebelumnya ya nah ini kita aduk terus saya mau incip dulu gimana sih rasanya lumayan sih ada rasa getir kecut asem oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga yang masih sakit segera diberi kesembuhan dan jangan lupa konsisten melakukan treatment dan pola makan seperti yang pernah saya share di video sebelumnya terus jangan lupa juga resep herbal ini sering-sering dibikin berganti-ganti dengan resep herbal yang satunya dan semoga lekas sembuh terus semoga bermanfaat juga untuk yang melihat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.